Apa itu kak? Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, bareng aku Anies Jadi di video kali ini aku mau sharing Apa aja skincare yang aku pake selama hamil Jadi aku itu alhamdulillahirrohmanirrohim lagi hamil 9 bulan Anak kedua ya anak kedua, anak pertama aku ada lagi tidur Buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu Abis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa follow instagram aku disini Kalian juga bisa kunjungin blog aku di www.halifahyohanis.blogspot.com Nanti aku bakal kasih linknya di description box Oke aku mau mulai dari wajah dulu Oh iya ini skincare yang menurut aku itu aman Bebas merkuri dan bebas paraben Tapi buat kalian yang ragu kalian bisa konsultasiin dulu ke dokter kandungan kalian oke Jadi seperti yang kalian tau aku pernah nge-review Herboris Aloe Vera Gel Ya ini favorit aku banget ini selama aku hamil selalu aku pake Aloe Vera Gel yang 98% Ini aku pake setiap hari karena menurut aku ini aman Dia mengandung bahan-bahan alami Aku pake ini sehari dua kali setiap abis mandi Sama kalau abis make upan itu malem juga aku pake Terus yang kedua aku selalu pake sunscreen setiap aku mau ke luar ruangan Jadi aku pake sunscreennya dari Wardah Sebenernya aku biasanya pake dari Emina juga Aku pake kalau gak dari Emina dari Wardah Ini aku pake setiap aku keluar rumah Kalau di dalam rumah aku jarang pake ini Nah yang ketiga aku selalu bersihin make up Pake Pixi yang Cleansing Express Brightening Ini yang natural whitening extract alcohol free Jadi ini bebas alkohol Terus disini untuk kulit berminyak kayaknya kalau gak salah Terus aku juga kadang pake cream Ini itu cream serba guna dari Nivea Ini bisa dipake buat seluruh keluarga Suami aku buat anak aku juga bisa Jadi bentuknya itu cream kayak gini Nah ini biasa aku pake Kadang kalau kulit aku lagi ngelupas ngelupas gitu Kalau lagi kering Karena selama Selama aku hamil itu kulit aku itu berubah-rubah Kadang kering kadang berminyak Gak tau kenapa Aku jadi selalu pake ini Buat nyatasin kulit kering Untuk tonernya Aku pake toner Viva Ini yang murah banget Harganya sekitar Rp6.000 atau Rp5.000 Aku juga sebenernya pake milk cleansernya juga Buat bersihin makeup yang makeupnya tebel gitu Kadang aku suka pake makeup tebel Aku kadang bersihin pake milk cleansernya Viva Terus abis itu cuci muka Terus aku pake festonicnya Viva Tapi milk cleansernya udah abis Jadi milk cleansernya itu yang kayak gini Nah kalau untuk bibir Aku pake yang Nivea Lip Butter Ini yang variannya blueberry Jadi ini enak banget wanginya Gak bikin enak kayak gini Wariannya ungu gitu Ini biasanya aku pake kalo bibir aku kering Nah terus untuk facial foam atau facial wash Facial wash Aku pake Raiku Beauty Akhir-akhir ini aku lagi pake ini Ini bagus banget sih Aku suka banget Sebelumnya aku itu pake facial foamnya Wardah yang Apa ya Wardah yang Brightening series apa-apa gitu Pokoknya yang gambarnya kayak gini Itu yang buat oily skin Itu aku pake itu tapi udah abis Terus aku ganti pake Raiku Beauty yang ini Cleansing foam Serangkaian skincare-nya juga Aku juga lagi seneng banget pake Raiku Beauty Ini Disini terdiri dari Ada cleansing cream-nya Terus ada Morning cream-nya Ada night cream-nya Ada tonernya Ada tonernya Terus ada serum-nya juga Aku lagi suka banget pake Raiku Beauty Ini aku pake semua rangkaiannya Dan ini bagus banget di kulit aku Selanjutnya Untuk body lotion Aku pake Vaseline Ini Vaseline yang healthy white UV lightening Yang kayak gini bentukannya Jadi disini juga udah mengandung Vitamin B3 dan triple sunscreen Buat deodorannya aku pake Reksona Reksona yang kayak gini Sama kadang aku juga beli yang kayak gini Yang harganya Rp2.000an Untuk badan Aku Pake sabun biasa Sabunnya itu Sabun Lifeboy Ada di kamar mandi Nah kalo buat body scrub-nya Aku pake yang Wardah Ini yang variannya Zaitun Wanginya enak banget Jadi dia ada scrub-scrub Butiran-butiran scrub-nya gitu Tapi masih Apa Masih termasuk lembut scrub-nya Terus untuk shampoo-nya Aku pake Sunsilk Nah ini Ini shampoo bagus banget sih Di aku Jadi aku udah ganti-ganti shampoo Itu rambutku rontok Tapi aku pake yang ini Rambutku gak rontok lagi Jadi itu tadi Skincare yang aku pake Selama aku hamil Menurut aku Yang aku pake itu aman semua Bebas paraben Bebas mercury Tapi kalo kalian ragu Kalian bisa Konsultasiin ke dokter kalian Dan aku saranin Buat kalian yang sedang hamil Ataupun gak hamil Jauhi Kosmetik Ataupun skincare Skincare yang mengandung Mercury Emang skincare yang mengandung Mercury itu Gampang banget Bikin Wajah atau badan kita Itu putih Tapi Itu berbahaya banget Jadi Lebih baik kalian Jangan pake Skincare atau Kosmetik yang mengandung Mercury Kita cari yang aman-aman aja Yang udah ada BPOM-nya Dan yang halal Oke jadi segitu aja Video aku Sharing aku Tentang skincare Apa aja Yang aku pake Selama hamil Semoga kalian suka Dan semoga bisa menjadi Rekomendasi kalian Yang hamil Yang bingung Boleh gak sih Pake ini Boleh gak sih Pake ini Gitu Semoga bisa Membantu kalian Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Dan komen video aku Kritik ataupun saran Aku terima itu Sampai jumpa Di video aku Yang selanjutnya Bye-bye